Tidak Romy, nanti kalau milih cawan memakai presiden silahkan direbuk dengan partai-partai lain. Saya sudah punya presiden. Itu yang disampaikan Bu Megang. Dan itu dipraktekan. Akhirnya presiden begitu duduk, dimulai, langsung menanyakan. Bahwa Pak sekalian bisa nggak terima Pak Mahfud? Setuju kepada Ganjar, dia keberapu. Orang tidak setuju kepada Anies, dia keberapu. Orang memprotes Pak Jokowi pun, dia keberapu. Kan bahwa kalian percayalah sama saya. Saya tahu bagaimana saya menempatkan diri. Artinya, itu mengkonfirmasi ke mana arah dukungan Pak Jokowi. Kemana? Ya ke Ganjar. Buat saya ke Ganjar. Oke. Gimana, Dian? Hari ini kita membahas apa nih? Kita hari ini diapresiasi karena kurusan. Tapi kurus itu kan bisa satu. Karena diet. Dua, karena olahraga. Tiga, karena ketakutan. Kayaknya kita yang ketiga ini. Dan sumber ketakutan kita ada di sini. Dan resiko itu semakin hari semakin besar ya ternyata ya. Padahal ya, kita udah pasang foto Pak Luhut di kantor kita. Podcast teragak lain. Untuk jaminan kebebasan berpendapat. Ada foto Pak Jokowi juga. Foto Pak Jokowi juga. Ternyata emang di Indonesia hukum tidak pandang bulu. Tidak peduli Anda udah foto sama siapapun. Hukum tetap harus ditegakkan. Tapi kurus kita jadinya kan. Kutipannya udah dipasang gak? Kutipan. Apa Pak? Yang itu loh. Anda berdua boleh cawe-cawe. Asal demi kepentingan bangsa. Hukum. 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 Anda tuh salah tuh. Eh bukannya kayak profeknya. Iya itu salah tuh. Jadi kalau pasang foto aja sekarang kurang begitu kuat. Jadi harus ada kutipannya. Apa Pak? Kami berdua cawe-cawe. Apa lagi? Untuk kepentingan bangsa. Disitu agak aman tuh. Begini Prof. Apalagi satu hal. Fotonya itu sedang memainkan banyak peran. Jadi gak ngerti. Saya cuma takutnya malam ini bertambah juga laporannya. Anda ingat Anda ya. Anda senyum aja tuh mengerti. Mengerti sesuatu. Kalau ada laporan lagi malam ini kita dapat payung. Karena tiga kali nih. Dan ini seperti candu, Rik. Meskipun kita kurus dan ketakutan. Tapi kayaknya asin juga kalau kita ditubi-tubi jurang lagi nih. Karena kemarin itu Yansen Siti Daun datang sini, Prof. Oh iya. Yansen Siti Daun. Ari, mantap juga acara kau sekarang. Kenapa? Udah ada yang dilaporin. Wah itu ukuran mantap ini, Bro. Tapi akhirnya kemarin setelah ada rame-rame itu. Pak Tori dan Pak Idam udah bersepakat untuk kolekan. Mau ingin menyewa jasa Hot Pan Paris. Oh iya, belum, belum. Tapi ternyata... Di bawah acara ada tulisan. Tapi ternyata nggak cukup. Kita jadi ke asisten pribadinya aja. Tapi setelah kita lihat aturannya, setelah kita lihat aturannya ternyata saksi. Nggak perlu dan nggak boleh didapik. Nah kita sudah hadirkan sekarang. Gimana Pak Tori? Coba nanti masuk Pak Tori deh. Kenapa tiba-tiba lempar? Kan nggak mau ikut-ikutan sama kalian. Nanti aku dilaporkan. Nggak ada justru lempar ini biar nggak ada bridging-bridging. Kalau bridging-bridging itu dulu budi waktu di TV. Ini digital ini beda Pak Tori. Nggak ada bridging-bridging. Langsung, malam ini kita langsung ke datangan ketua Majelis Pertimbangan P3, Gus Rami. Perwakilan pemilik saham ya, pemisaris utama. Dan yang kedua, Prof. Effendi Gozali. Yang malam ini jaketnya ngeri-ngeri sedap. Bisa di-zoom nggak nih? Zoom, zoom, zoom. Zoom, nalapun ada materi laporan malam ini. Ya, jaketnya ini. Ini bener nih. Ini hoax ini kan? Nggak, ini bukan hoax. Oh iya bener. Indonesia 2023 hoax ini. Saya menggunakan hoax malam ini. U20 World Cup Indonesia 2023. Hoax. Hoax, saya menggunakan hoax malam ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Cuma, Anda bisa bayangkan kalau hoax yang saya bayangkan itu, sudah masuk semifinal sekarang. Oh Israel masuk semifinal? Iya dong. Israel akan melawan Ecuador, Korea akan melawan Italy. Berarti yang ide Israel main di Singapur itu bisa semifinalnya di Singapur ya? Nggak bisa kalau itu. Kalau misalnya jadi. Host utamanya kita, co-hostnya dia. Nggak bisa dia terus melipir di Singapur. Yang Anda harus bayangkan itu, ada negara menjadi juara di Indonesia. Lalu sedang direncanakan bagaimana di arak. Bundaran HI. Tapi bukan tim kita ya? Nggak boleh di arak ya? Boleh. Sebagai pemenang nggak boleh. Arak-anak-anak-anak-anak-anak persekusi. Tapi sebelum kita bicara politik. Jangan bawa kita ke risiko-risiko. Jangan, jangan, jangan. Tapi sebelum bicara politik, Prof. EG ini satu dari sedikit di antara kita nih yang ada di Kamboja. Wih. Menonton final. Terakhir. Oh saya mulai dari semifinal ada di situ. Ada semifinal. Ya gimana kasihin dulu kesan satu kesan. Oh yang pertama ini terjadi gara-gara acara Anda juga. Ya kan? Di mana malam itu kita semua bersepakat berjanji. Dan ada yang mengingkari janji. Bahwa sebuahnya akan berangkat ke Kamboja. Ini Mr. Q nih, Mr. Q nih. Mr. Q menjamin semua aja dan saya rasa ada empat orang di sini yang berjanji. Untuk ikut berangkat. Akhirnya saya menunaikan janji sambil menunggu. Saya pikir akan datang tiga orang lainnya. Ternyata tidak juga. Termasuk Mr. Q sendiri nggak ada. Mr. Q juga sudah menyerah sebelumnya karena satu dan lain hal. Lalu di situ saya dapat tugas khusus karena melihat waktu main lawan Kamboja kan menonton kita nggak banyak. Namanya Tuan Rumah ya kan? Tua satu. Nah pada waktu lawan V6 dicobalah bagaimana mengumpulkan penonton dengan banyak. Ada 800 tiket tuh yang saya pegang-pegang. Dibantu oleh Pak Rizal atasnya pertahanan kita di Nompen. Ternyata nggak banyak yang terbaik. Jadi waktu lawan V6 itu kelihatan kosong. Nah waktu ke final itu pelatih Jepang itu Isara Sri Taro mengatakan. Pelatih Jepang, pelatih Thailand Isara Sri Taro mengatakan. Dia aja butuh pemain ke-12. Jadi Thailand aja butuh pemain ke-12. Apalagi Indonesia. Nah ternyata ada 11 orang koordinator supporter datang dari Indonesia. Ada Rani, Panca, David, Arsa, Buniman. Gila ya, saking sedikitnya hafal nama ya. Hafal. Nggak, yang lain-lain nggak hafal. Tapi itu berapa? Nah itu mereka datang dengan pesawat-pesawat yang kabarnya itu di pesawat itu seperti sudah ngomong bahasa Indonesia aja orang. Korno, saking datangnya banyak. Lalu 5.000 tiket final itu terbagilah. Jadi dibagi macam-macam. Kita minta teman-teman dari Bangkok datang. Terus apa namanya mahasiswa. Permikan ya, pesatuan mahasiswa Indonesia di Kamboja kita bagi juga. Ada juga mahasiswa Indonesia di Kamboja. Ada sekolah di Phnom Pen ya. Ada, ada. Dan Phnom Pen dan sekitarnya. Nah masyarakat Indonesia di sana. Terima kasih KBRI, Kamboja dan Thailand. Tapi yang lebih penting adalah itu yang banyak dimuat di Youtube itu. Akhirnya kita mengakali bagaimana orang Kamboja kita lihat. Dia punya potensi memusuhi Thailand. Kita harus baca dulu potensinya. Dia punya potensi. Kasih tiket. Kita kasih. The enemy of your enemy is your friend. Dan dia memang butuh tiket. Jadi di Hotel Phnom Pen itu, di tempat para atlet-atlet itu. Itu para ininya itu semua yang bekerja di situ butuh tiket. Ayo dong. Tapi Indonesia ya. Ayo dong. Tapi Indonesia ya. Sampai di stadion pun begitu. Mobilisasi. Naturalisasi. Penontonan naturalisasi. Nah ini yang mau saya bilang. Naturalisasi sampai ke penonton. Indonesia ya. Makanya kalau di politik kita hari ini kayaknya semuanya pemain ke-12, bro. Betul. Dan kayaknya naturalisasi itu tidak hanya terjadi di penonton sepak bola dan pemain sepak bola. Tapi orang-orang politik juga banyak naturalisasi di bursa transfer. Tapi sebelum sampai ke sana, kita mau mengatakan. Terima kasih buat para koordinator, supporter, pertanding yang adalah calo-calo tiket gratis. Itu kan dia dong. Calo-calo tiket gratis. Tidak perlu margin mereka. Punya ticket code play gak mereka, bro? Apa-apa aja? Punya ticket code play gak? Apa tuh? Enggak. 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 Ikut membantu mengerjakan dalam kurung, membereskan, merampungkan, ikut menangani contohnya. Apabila melihat kebincangan generasi muda, kita yang tua-tua hendaknya turut cawe-cawe mengatasi. Itu persis. Jadi artinya definisi cawe-cawe ini ikut membantu mengerjakan dalam kurung, membereskan, merampungkan, ikut menangani. Jadi tadi koordinator, supporter itu sudah ikut cawe-cawe. Dan sukses. Aman kita kan? Aman, aman. Untuk dari awal ini udah aman nih. Gue sih berharap ini ya, cawe-cawe ini diakhiri lah narasinya. Karena ini kayaknya jebakan buat gue nih. Karir gue mau dibawa kemana setelah cawe-cawe ini, apalagi cerita gue gitu loh. Ini udah dimentokin nih karir gue di sini nih. Nikmatilah. Makan nikmatilah. Dijebak, dijebak. Hari ini Mas Romy, selain anda, hari ini satu dari sedikit sekali orang di Indonesia terpilih. Yang ditemui dan diajak berdiskusi oleh Presiden Republik Indonesia. Iya bener. Saya waktu itu, waktu melihat wajahnya, dia tuh merasa, wah kita semua di atap. Bangga. Wah bukan cuma bangga, kita yang di atap tertinggi ini terwakili. Betul. Artinya gini, ada satu di antara kita yang ada di sana. Ini jebakan ini udah. Nggak, bukan. Ini karir saya abis ini mau dibawa kemana? Ini udah puncak banget nih kayaknya. Kalau anda merasa itu liability ya, nanti saya sampai ke Presiden. Iya. Kalau anda tidak suka, baru lah. Itu artinya, apapun yang kita bicarakan di sini, itu sering ditonton oleh Presiden. Tidak masalah. Itu yang lebih. Itu yang membuat saya. Begini loh. Bener dong. Presiden kita itu semakin tinggi adrenalinya, kalau ngelihat orang itu bersengkarut. Dalam konteks, apa namanya, mendiskusikan untuk sebuah persoalan. Yang penting kan itu masih diskusi. Nah contoh, contoh. Contoh yang pernah terjadi sama Gus Romy apa yang paling besar. Apa ya yang paling contoh ya. Menurut saya sekarang misalnya, ketika orang kemudian mempersepsikan beliau ini masih ke Ganjar atau sudah ke Prabowo. Itu menurut saya sangat asik sekali. Saya suka pelan-pelan. Kalau saya di acara ini, saya yang dikenal suka pelan-pelan. Apakah masih ke Ganjar atau sudah ke Prabowo. Iya. Ini gak ada opung pandan lah ya. Apa ya? Gak ada opung pandan di sini. Kalau opung pandan. Kalau Prof. EG kalau mau opung pandan lebih kejubir. Kalau ini penggali. Menenangkan. Menenangkan. Saya bukan Bapak Pancasila, tetapi penggali. Apakah masih Ganjar atau sudah ke Prabowo. Itu kata Gus Romy. Di mana tanda tanya. Apa curiosity. Anda masih curious gak dengan kemana arah dukungan Jokowi. Setelah sekian waktu dan fakta-fakta yang tercecer di media. Kalau saya pakai yang mutakhir aja. Ada Baliho. Baliho tuh. Di jalanan gitu kan. Nanti kalau anda menampilkan dekat-dekat. Oh ada kemarin. Ada kemarin teman saya di CNN. Auserion dulu yang nanya. Pak Prabowo nyetir. Pak Jokowi duduk di sebelahnya. Dengan agar. Yang masang siapa masalahnya? Itu pertanyaan lain. Kalau saya lebih melihat arti. Kan anda kalau naik mobil. Anda mau gak disetirin oleh orang yang gak menjamin keamanan anda? Oh. Pasti harus. Betul gak? Harus. Kalau perlu certified. Betul. Betul. Ya kan? Berarti gua salah selama ini di setirin dia ya. Artinya apa artinya bro? Loh. Kalau kita gak kenal. Kalau gak certified. Ya kan? Ya. Kalau gak menjamin kita aman. Justru makna di dalam Baliho itu lebih yang menggambarkan. Siapapun pemasangnya, tapi apa yang tergambar di situ. Momen yang direkam di Baliho itulah yang penting. Iya dong, karena orang yang duduk di sebelah supir itu harus yakin bahwa dia aman. Sehingga dia tersenyum. Jadi trust itu nomor satu ya? Nomor satu. Dan kemarin ada teman saya, jurnalis CNN, Ausfiryon dulu. Itu berani bertanya itu kepada Presiden. Ada jawaban gak yuk kemarin yuk? Kemarin ada jawaban. Apa jawabannya? Yang penting modal keberanian itu ada di pemimpinan berikutnya. Dan saya kira ada di sekolah keajar. Oh. Waktu di sekolah politik. Terses aja pemirsa gak denger ya suaranya. Iya, iya, di sekolah politik. Anda harus mengucapkan. Jadi teman kita. Ausryo. Bertanya kepada Bapak Joko Widodo, Presiden kita. Pertanyaannya? Pak gimana komentari soal Baliho- Baliho yang menggambarkan Bapak dengan sang supir tadi. Oke. Yang dipercaya. Certified tadi. Jawabannya seperti itu. Jawabannya adalah tadi. Makanya pemimpin yang berikutnya harus berani dan punya nyali. Seperti? Saya kira ada di. Saya kira ada di. Saya kira. Kayaknya perbatimnya yang lebih pasti. Saya kira ada di Pak Ganjar. Itu kan. Perbatimnya kan. Saya kira ada di. Saya lihat Pak Ganjar punya itu. Oh. Saya lihat Pak Ganjar punya itu. Saya lihat Pak Ganjar punya itu. Mas Romy gimana? Gimana? Apakah ini mengakhiri tadi tuh? Oh tidak. Tidak. Karena spekulasi ini akan terus sampai dengan tanda tangan di KPU. Kita tahu persis bahwa proses pencalonan itu kan finalnya atau janur kuning melengkungnya itu. Pada saat para ketua umum dan sekjian tanda tangan ke KPU. Kan 19 Oktober sampai 25 November. 19 Oktober mulai diproses boleh daftar segala macam. Ujungnya di. Oktober 25 November. 25 November ya. Ujungnya. Ujungnya. Perasaan cuma seminggu bro. Kayaknya terlalu lama. Di daftarnya KPU itu 19 Oktober. Oke lah. Whatever lah. Di saat itulah. Di saat itulah. Di saat itulah. Nah sampai dengan tanggal itu. Kita akan masih melihat situasi-situasi dengan multi makna yang sekarang ini berjalan. Oh itu yang Pak Mahfud dulu itu di moment-moment itu ya. Iya. Iya. Betul. Betul. Iya. Kalau misalnya sekarang. Pak Mahfud itu dulu di 24 November itu ya. Misalnya. Misalnya nanti. Iya. Korban penget Bung Romney juga. Iya. Bapak ini ikutan ya waktu itu ya. Bapak ini dianggap menjadi aktor utama. Iya. Tapi beliau mengaku hanya mendengar saja. Iya. FYEI. Bahkan tidak dimintai pendapat. Tembusan pun gak ada. Iya. Saya rasa kita gak perlu mendengar jawaban dan komentar dari PT. Iya. Bukan gitu ya. Begitu kan. Waktu itu. Gimana momentumnya ketika itu. Momentumnya ketika itu. Momentumnya. Jadi cerita Ma'ruf ini. Iya. Ketika beliau. Ini flash-flash sedikit ya. Iya betul. Karena momentum ini akan berulang sebentar lagi. Iya kan. Akan berulang sebentar lagi. Iya kan. Artinya bisa saja ada keputusan last minute. Waktu itu pendaftaran sudah dimulai hari Senin sampai Jumat. Seluruh partai politik ketua umumnya diundang ke istana untuk menyampaikan nama resmi siapa calon wakil presiden. Dan waktu itu P3 mengusurkan dua nama. Ada Prof Mahfud dan ada Gia Ma'ruf Amin. Lantas kemudian keesokan harinya ada Pak Mohaimin, ada Pak Erlangga, apa segala macem. Nah di hari Kamis sore, kami-kami ini para ketua umum diminta untuk datang semuanya bersama Sekjen ke pelataran Menteng. Membawa cap dan menyiapkan tanda tangan nantinya. Tiba-tiba kurang setengah jam sebelum waktu di pelataran Menteng jam 4 itu. Kita ditelepon, saya waktu itu ditelepon oleh Pak Mensesnek kemudian diminta untuk ke istana. Di istana itu sudah ada tiga ketua umum yang lain. Ada Cahimin, ada Pak Surya Baloh dan ada Pak Erlangga. Nah di situ kemudian Presiden, kita duduk bersama, kita mulai. Bahkan saya sempat tanya, Pak, Pak Uso gimana? Saya hitung partai parlemen ya. Pak Uso udah terlanjur di pelataran Menteng. Susah dibawa kemari, nanti saya kasih tau. Oke Bapak Pak, kita mulai. Bapak Pak, saya mau runding wapres saya siapa? Saya masih nanya lagi, Ibu gimana Pak? Ibu ngikutin hasil rapat kita siapa? Gitu Ibu tuh. Maksud saya konsistensi Ibu jarang terdengar loh. Sangat bijaksana Ibu. Gitu, jadi menurut. Dan itu sebenarnya konsisten. Karena sejak setahun sebelumnya Ibu doang ngomong. Tidak Romy, nanti kalau milih cawan pemakir Presiden silahkan direbuk dengan partai-partai lain. Saya sudah punya Presiden. Oke. Itu yang disampaikan Ibu Mega. Dan itu dipraktekan. Akhirnya Presiden begitu duduk, dimulai. Langsung menanyakan. Bahwa Pak sekalian bisa nggak terima Pak Mahfud? Langsung gitu. Nah setelah disampaikan bisa nggak terima Pak Mahfud. Pak Mahfud kemudian Pak Surya Paloh menjawab tidak bisa karena Pak Mahfud itu ketua tim suksesnya Pak Prabowo. Tidak bisa ya? Dan selama 4 tahun apa yang sudah dikontribusi untuk pemerintahan ini? Kira-kira begitu gambaran waktu itu. Praktis Naslem tidak bisa terima. Kemudian Golkar juga menyampaikan hal yang sama dengan alasan yang lain. Bahwa para senior meminta supaya tidak bisa mendukung Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud mengusulkan pembubaran Golkar tahun 1998. Gitu. Aduh catatan. Nah terus kemudian ketika Cak Imin, Cak Imin bilang bahwa Pak Mahfud ini tidak mewakili PBNU. PBNU sampai sekarang mengatakan Pak Mahfud bukan orang NU. Itu yang waktu itu tersampaikan. Baru kemudian ditanya ke saya, P3 masih sama dengan usulan hari Selasa kemarin? Masih Pak. Oke kalau begitu, bagaimana? Yaitu Kemakruf dan Prof Mahfud. Oke. Dua kan nama kita. Kemudian disampaikan. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian kalau Kemakruf satu-satu kemudian jawab ya, ya, ya semua. Itulah cerita. Artinya proses penetapan seorang calon wakil Presiden di Republik ini bisa saja setengah jam terakhir. Meskipun hari ini... Dari situ kemudian baru ke pelataran? Baru dari situ ke pelataran. Di pelataran itu kemudian Presiden memberitahu kepada ketua-ketua umum yang lain. Yang non-parlemen dan kemudian kepada Pak Uso dan lain-lain. Karena nama tempat acaranya masih Jokowi Mahfud. Bukan nama tempat acaranya. Di form itu masih ada. Jokowi Mahfud MD. Dan memang betul di depan itu katanya ada restoran lain. Tesate. Ya. Dan di situ ada Adi Praidno dan temen-temennya di situ. Ada Pak Mahfud. Oh ada Adi Praidno juga. Iya. Saya maksudnya sebelum sampai. Nama banget baru yang gue tau nih. Sebelum sampai ke Pak Mahfud ada Adi Praidno temen-temen di depan. Surabaya Timur ini ya. Iya. Dia gak mau dibilang lagi pengamat Madura. Dia maunya Surabaya Timur. Iya betul. Surabaya Timur. Surabaya Timur, Madura depan. Iya betul. Tapi. Jadi. Tapi. Ada dia di situ pada waktu itu. Iya betul. Dan memang. Agak tega kalian ya. Maksudnya gimana? Enggak. Iya kan bro. Ya. Kalau kita kan proponen. Kita kan mendukung dua-dua itu. Toko-toko bangsa semua. Tapi agak tega kalian. Kasih tau lah ke yang menunggu di depan. Pulanglah dengan damai misalnya. Masalahnya. Iya kan. Nah itu kan orang mas. Wah tega kan. No no no. Problemnya bro. Waktu itu kita tidak beritahu. Kalau beliau sudah di situ. Oh gak tau. Tidak. Saya tidak tau dan tidak ada yang memberitahu. Semua yang lain gak ada yang tau. Empat orang ini paling tidak. Menyampaikan tidak tau. Menyampaikan tidak tau. Kalau saya memang tidak tau. Jadi pernyataan politiknya tidak tau. Tidak tau. Kalau memang sudah ada di depan situ. Jadi kaget juga. Maka kan kemudian ketika saya ditanya. Kan mereka gak mungkin datang kesana. Tanpa ada yang diminta. Tanpa diminta. Tanpa ada yang meminta. Tanpa ada yang meminta. Betul. Gak. Mereka diminta datang kesana. Dan tidak diberitahu ya. Bapak-bapak. Sudah ada. Sudah ada keputusan lain. Setau saya taunya dari media. Kan live kan. Live waktu itu. Pertama kali. Memang menurut saya agak tidak tepat. Pak Carding yang nge-tweet itu waktu pertama. SekJPKB. SekJPKB. Ternyata. Semuanya tiba-tiba tuh viral. Semuanya dapat gitu ya. Iya. Coba anda mau dipilih. Antara dua itu mau pilih posisi yang mana. Apakah mendapat perlakuan yang seperti itu. Atau dilaporkan. Saya jadi Pak Uso aja ya. Berarti. Mohon izin gue. Ya. Dari nama-nama yang beredar sekarang ini bisa tenggelam semua dong nanti. Ya kalau secara. Logikanya kayaknya. Karena Pak Maruf gak ada waktu ini sebelum ya. Gak. Ini bicara yang sekarang nih. Bicara yang sekarang. Menurut saya kan. Kalau kita masih ngikutin paktem survei. Maka ada tiga capres. Ada Pak Ganjar. Ada Pak Prabowo. Ada Pak Hanis. Dan capresnya cuma tiga kan. Ini Erdata. Kalau Sky Datanya gimana? Nah Sky Datanya belum ada yang bisa baca kan. Kalau Lawul Mahfud itu suci gak boleh ada yang berbentuk. Jadi kita gak tau bagaimana. Tetapi prinsipnya bahwa bisa saja ada hal-hal yang nanti. Seperti dibayangkan sebelumnya. Beberapa pengamat juga bisa mengatakan. Bisa jadi cuma dua pasang. Misalnya. Ini bisa terjadi. Artinya. Apa perasyaratnya? Terjadi dua pasang? Iya. Dua pasang itu menurut saya salah satu lagowo. Karena kan sekarang ini kalau survei bicara tiga. Yang rata-rata air lah. Kurang lebih. Di top 3. Legowo itu legowo atau digagalkan? Oh. Atau gagal sendiri. Kalau bahasanya Mas Robby. Dicopet. Nah. Pencopetan konstitusional. Iya. Pencopetan konstitusional. Ini lama-lama kita masuk ke soal dana. Cek dan lain-lain ya. Saya mencegah. Saya mencegah sebelum Anda masuk kesana. Oke. Enggak. Anda mulai dengan copet-copet. Kan ujungnya kantong. Kantong, dana, cek. Saya cegah. Ini makin malah makin berisiko. Gak boleh gak saya. Ini baru satu saksi nih Mas. Koleksi saksi. Saksi TPS dong. Saya jatah senyum aja. Senyum pun mengandung. Apa peracaran jadi kelegoan ini kan ada peracarannya. Ini kita bicara cawe-cawe apa legowo? Dari tadi malah bilang cawe-cawe. Oh gak, ini bagian Pak. Oh bagian. Kan ikut menangan nih. Oke. Legowanya gimana Mas? Ya legowanya artinya kalau kita melihat apakah tiga pasang ini akan bertahan sebagai tapres. Gitu. Itu dulu. Gitu. Karena kan upaya untuk Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo juga pernah ada. Dan rasa-rasanya sampai dengan beberapa hari yang lalu yang melontarkan itu masih ada. Gitu. Dan belum selesai kan? Belum selesai. Belum selesai narasi itu. Gitu. Itu satu. Tentu masing-masing memiliki alasan. Pak Prabowo sebagai senior udah empat kali maju. Untuk tidak mau menjadi cawe pres. Untuk tidak mau menjadi cawe pres. PDIP juga memiliki alasan. Partai terbesar. Pemenang pemilu. Sekarang incumbent. Gitu loh. Gak ada persoalan dengan batu tulis dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Karena itu kan karena kalah. Iya. Kalau menang itu bisa memaku. Yes. Boleh gak gini supaya agak seru ya. Nanti anda kasih tau ya. Gimana berhentinya gitu. Siap. Bagaimana kalau misalnya nanti dalam konstelasi itu ada yang mengatakan begini. Kami tahu loh data-data ini di kementerian anda bla 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 bla. Sehingga anda memang kalau ini mau jadi begini. Atau anda mau jadi cawe pres. Boleh gak gitu? Oh jadi ada stick or carry. Gak boleh gak. Boleh gak begitu nih di acara sini. Gak ada masalah kan? Kita gak bicara soal cek kan? Gak. Eyyy. Aman. Gak ada semua kata itu. Aman kan? Semua kata mau disebut kecuali cek. Gak kalau di cek and re-cek. Oh cek and re-cek boleh. Jadi artinya anda lihat gak catatan ini? Ya kan? Kalau ini dituruskan. Yang akan begitu siapa? Ya kan saya gak tahu. Pihak siapa yang akan begitu. Pihak siapa yang akan memberikan data ini. Jangan kayak mas Romi juga. Gak bisa. Berlindung dibalik tidak tahu ini. Betul. Saya itu sudah melindungi anda. Tolong lindungi saya. Maksudnya ya anda bayangkan saja. Tapi yang pasti kita bertiga disini, berempat disini tidak bisa berlindung dengan mas Romi. Itu saya selamat loh. Biasanya saya ada disini tapi gak ada. Dan itu betul-betul menentukan. Betul sampai sekarang. Menentukan. Sampai apakah jadi dua pasang atau tiga pasang itu. Kata-kata itu. Gara-gara itu. Antitesis. Abang kita itu emang gak pucuristik ya pikirannya. Bang Zulfan. Antitesis kan disini. Pas saya gak ada. Kenapa dibilang? Bahwa Anies itu antitesis Jokowi. Dari situ. Dari situ kata-kata itu sampai menentukan nih. Dua pasang atau tiga pasang. Padahal beliau udah mundur dari pimpinan partai. Malah diberhentikan. Mungkin gak itu ya. Jadi saya gak ada. Harus menerima jawab. Jadi ada sticknya. Ada hukuman. Stick and carrot. Stick and carrot ya. Kalau dalam politik stick and carrot itu kan hal yang biasa. Artinya banyak orang di Republik ini yang memang. Saya pernah katakan di TotalPolitik juga kan. Bahwa masalah itu sebenarnya hampir ada di setiap pejabat publik. Hampir. Satu kaki Anda bilang apa tadi? Satu kaki sudah ada di penjara kan begitu. Tinggal satu lagi itu bagaimana nasibnya. Hebat gak lo top ini. Hebat gak? Gitu. Orang belum membicarakan kita sudah membayangkan. Itu yang terjadi begini kok. Kalau yang agak pengalaman sama beliau nih ya. Ya experience agak banyak soal itu. Karena justru sudah berpengalaman. Itu maka saya katakan. Jadi ketika kemarin misalnya. Prof. Ketika yang Anda calon wakil. Calon wali kota di salah satu kota lah gitu di Indonesia itu datang. Saya katakan pak. Saya mau tanya niatnya dulu. Karena saya gak mau Anda ketemu saya. Kemudian minta dukungan partai. Hanya untuk kemudian melihat di suatu saat. Anda mengalami nasib yang tidak saya inginkan. Dan itu harus Anda bayangkan. Nah itu selalu saya katakan begitu. Karena itu yang terjadi ya. Tapi kalau sesama teman kita harus kritis. Ada calon wali kota datang ke Anda. Ya kan? Pak hati-hati. Nanti Anda bisa mengalami ini kan itu. Kaki di kiri di penjara. Kaki di kanan. Tapi bapak punya cek gak? Gak. Gak. Boleh dong kita sesama teman juga harus kritis. Saya gak nanya cek. Enggak. Iya artinya kan untuk biaya politik yang tinggi. Prof. Udah. Udah bener gak nih? Takut saya ini. Ini ilmiah. Takut tapi kita takut. Dia ada orang datang. Niatnya baik jadi wali kota. Dia bilang Anda bisa seperti saya. Sebelah kaki bisa masuk penjara. Sebelah kanan ada resikonya. Udah selesai pembicaraan gitu. Dia nanya gak? Saya mau nanya secara. Kita harus kritis terhadap diri sendiri. Saya gak nanya cek. Maupun terhadap teman. Anda nanya gak? Bapak punya cek gak? Prof. Prof. Loncam ke belakang ini. Gravitasi itu juga ilmiah. Tapi kita takut. Gravitasi. Enggak. Dia aja. Anda nanya gak waktu itu? Ini kan pilkada. Yang Anda katakan membutuhkan biaya besar. Yes. Anda nanya gak? Bapak punya cek gak? Saya nanya. Ya. Anda mau cari kembalian gak? Anda mau cari kembalian gak? Saya langsung nanya. Kalau Anda mau cari kembalian lebih baik diurungkan. Kalau Anda niatnya ikhlas, ingin punya idealisme dan siap kehilangan atau bahkan hanya sekedar butuh CV. Karena saya contohkan ada salah satu bupati. Pernah maju jadi calon wali kota? Belum. Enggak. Maksudnya CV nya nanti itu begitu. Oh bukan. Ya pernah jadi wali kota maksudnya. Hanya butuh CV saja. Gitu. Karena saya kasih contoh ada seorang kepala daerah yang kawan saya. Niatnya cuma itu. Dan hanya satu periode. Saya cuma butuh CV aja Gus. Karena pertanyaan saya ini meningkat. Sesudah ini kan tadi. Harus kritis. Enggak. Harus kritis pada diri sendiri dan teman di sebelah kita. Nah tadi kan. Ini ilmu dari nompen soalnya. Jadi tadi bisa terjadi pasangan itu dipaksakan. Antara link karena ada catatan. Misalnya gitu ya. Stick and carrot. Namanya politik. Apa yang gak bisa? Sebelah kaki. Ini loh catatan anda. Apakah mas Romy. Catatan-catatan itu sudah mulai dicicil dikeluarkan. Diciptakan prakondisi-prakondisi atau letupan-letupan catatan. Kalau anda dengar pidato dengan hati-hati sudah mulai ada. Tapi saya lupa waktu itu saya lagi di nompen. Jadi waktu ada pidato itu saya gak terlalu memperhatikan siapa yang mengucapkan. Tapi mulai ada tuh. Apa itu? Yang soal di kementrian ada dana-dana gitu. Ada tuh yang pidato gitu. Ada ya? Tapi saya di nompen banget waktu itu. Saya mohon maaf pak. Tapi ada satu. Saya di nompen pak. Yang agak. Yang kemarin juga mengrebokan ya mas Romy. Mumpung lagi bicara mengenai tiga calon jadi dua calon. Ini tweetnya atau surat terbukanya Prof. Denny Indra ya. Oh iya. Lagi hobi bikin surat terbuka. Lagi hobi. Problemnya kawan satu itu kalau bikin surat terbuka dia selalu di Melbourne gak disini? Kayak Prof. Egini penompen sih. Gue lagi tampilkan gak dok? Apa surat terbuka? Apa tweetnya Denny Indrayani? Saya bacakan. Denny Indrayana pak. Jangan Denny Indrayani. Oh iya. Denny Indrayana ini. Kalau akademisi Prof. Denny Indrayana. Prof. Denny Indrayana. Kalau jadi politisi Haji Denny. Haji Denny. Kan kemarin maju Haji Denny. Dan Denny juga punya CV pernah jadi calon gubernur. Saya bacakan pak. Saya bacakan pak. Pakai suara presenter. Oke. Berikut ini adalah surat terbuka saya kepada pimpinan DPR. Untuk memulai proses impeachment alias pemecatan kepada Presiden Jokowi. Saya sampaikan tiga dugaan pelanggaran konstitusi. Sebagai bukti awal saya tuliskan kesaksian seorang tokobangsa. Yang pernah menjadi wakil presiden. Tentu kita tahu siapa itu. Tentu kita tahu. Karena pak Budiono gak mungkin. Gak ada di teksnya pak. Nanti disangka. Oh iya. Bahwa Presiden Jokowi sendiri awal. Memang mendesain. Hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024. Tanpa Anies Baswedan. Sebagai bukti awal kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya. Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angket. Yang dijamin konstitusi. Apalagi bukti dan informasi lain silahkan baca lengkap surat terbuka di atas. Agar tidak gagal paham. Ni 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 ni. Harus ada black soundnya. Jok Satriani. Tokobangsa yang pernah jadi wakil presiden. Nah ini gimana mas Romy. Ini pasti bukan pak Hamza khas. Khabut juga kayaknya. Sekarang sudah. Pak Tri juga. Wirid aja kayaknya. Ya ya ya. Pak Hamza sudah mungkin lah ya. Ya beliau sudah wiridan aja. Pak Tri? Pak Tri saya tidak terlalu dekat ya. Jadi saya tidak paham apakah masih mengikuti atau tidak. Tapi beliau masih banyak datang acara kenegaraan. Oh oke ya. Yang paling aktif? Kalau yang paling aktif ya pak Yusuf Kalla pasti kan. Menjadi kingmaker masih ya. Saya jangan ditanya pak. Saya lagi ini nomad. Ini alibinya jelas betul. Ada manifestnya ya prof ya. Lagi nomad pasti. Coba apa pas Romy ditanggapi dulu nih. Ini setelah kemarin MK ya. Ada lagi soal Muldoko dengan PK. Kalau menurut saya pertama ya. Dengan segala hormat. Karena Prof Denny ini hampir tiap hari WAWA. Dia kirim begitu dia kirim dulu ke kita kan. Dan saya rasa banyak orang yang dikirim sama dia gitu. Tapi saya juga sering berdiskusi sama beliau. Termasuk saya tanyakan bro. Ente demen amat dengan istilah pencopetan. Terus dia bales juga itu. Soalnya istilah ini asyik betul. Dan dia pinjam Gus Romy kan. Dituliskan itu. Itu. Ini gimana mas Romy. Menurut saya. Agak nyambung dengan tadi yang anda katakan tadi. Ya. Dari tiga akan legowo dua. Atau dipaksa legowo menjadi dua. Kalau kita di roof. Legowo disini ya. Kalau dipaksa kesini ya. Jelas. Alamatnya jelas. Saya waktu dipaksa dinompet. Tapi. Waktu mengetahui itu saya dinompet. Tapi saya mau bilang begini. Ini menarik satu hal ya. Dari survei-survei yang mutakhir. Rasanya orang tidak berani memaksakan dua. Karena berlaku teori jalan tengah. Atau teori pilihan tengah. Yang dulu banyak di Amerika Latin. Sempat terjadi di pemilihan Lincoln. Terakhir terjadi lagi waktu ini. Terakhir siapa? Trump dengan Hillary. Jalan tengah itu betul-betul tiga maksudnya. Bukan. Jadi dia begini. Karena tiga. Dari situ orang dapat gambaran bahwa dua itu berbahaya. Jadi begini. Orang tidak suka pada salah satu kubu atau pendulung. Dia tidak langsung pindah ke kubu yang lain. Dia berhentinya di tengah. Atau kalau mau kita bikin lebih tajam. Karena ini. Roof top. Dan orang gak bisa lompat dari belakang. Kata salah satu bumbu acara. Ilmiah ilmiah. Jadi kalau orang dalam konteks ini. Tidak setuju kepada Ganjar. Dia ke Prabowo. Ya. Orang tidak setuju kepada Anies. Dia ke Prabowo. Tidak. Bahkan. Universitas Bakir dengan TV One. Lalu. Burhanuddin Mukhtadi. Itu ya. Mungkin LSI juga. Itu menunjukkan supaya bahwa. Angkanya itu sudah begitu tinggi. Kecuali SMRC ya. Kalau mereka itu. Hanya dua pasang. Atau di umpamakan masuk keteran kedua. Tapi kan. Dua pasang ini ya. Artinya yang ini kan. Yang anda bicarakan tadi kan. Jegal menjegal. Sehingga terjadi hanya dua pasang. Itu ketinggalan. Jauh. Sudah ada yang. Jauh. Jadi. Pertanyaannya sekarang. Apakah ini yang dikendaki. Seperti tadi yang dikatakan. Enggak. Maksud jasa ya. Kalau ini dikendaki. Maka. Memang sengaja. Supaya jangan tiga pasang. Untuk sopirnya itu yang menang. Kalau ini dikendaki. Kalau yang ini dikendaki. Saya berangkat nompen dulu. Bapak anda tanya. Gak. Gak. Kalau itu dikendaki. Tapi kalau tidak. Maka. Harus tiga pasang. Jadi. Ada persoalan lain. Secara ilmiah. Dibandingkan keinginan politik. Ya. Ya. Kita sampai pada hari ini. Ya. Kita pada hari ini harus menyadari. Supaya menunjukkan begitu. Ya. Kalau anda terjebak pada dua pasang. Game over. Memang. Teoretically ya. Teoretically. Kalau tiga pasang itu. Pasti. Yang di tengah. Yang. Yang mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi memang seperti kurva U terbalik. Ya. Gitu. Tetapi kalau kemudian. Tidak di Eropa. Tapi di Asia. Ya. Ya. Tapi kalau kita lihat seperti Amerika. Yang hanya be party. Ya. Yang ada dua party. Itu memang U. Jadi. Ya. Ke kanan makin kuat. Kekini makin kuat. Enggak orang bisa tinggal di tengah. Dan itu merusak. Suara yang lain. Oh ya. Seperti pada waktu. Trump dan Hillary. Orang mengatakan. It is easy. To hate Trump. Gampang bener membenci Trump itu. But it is hard. To like Hillary. Jadi. Gampang betul membenci Trump. Tapi. Kita susah bener. Menjadi jatuh cinta pada Hillary. Akhirnya dia. Tinggal di tengah. Dan itu membuat. Suara Hillary menjadi berkurang. Namlah yang. Nah tapi kan. Ini. Ini. Saya gak tau nih. Secara agama. Apakah padanan lego. Itu sama dengan ikhlas. Gitu. Wih. Ini kan pertanyaannya. Nah diantara tiga ini. Kalau Gus Dur bilang. Pak Prabowo lah yang paling ikhlas. Kan gitu. Nah. Tapi kalau dalam. Kontestasi pimpres kan. Kita lihat. Pak Prabowo udah pernah kalah. Jadi cawapres. Pernah kalah jadi capres. Tapi. Memang. Spirit beliau untuk bertarung. Dan membesarkan partainya. Masih tetap besar. Gitu. Nah yang kedua. Kita lihat dari. Tiga nama di survei itu. Yang paling mungkin ikhlas untuk 2024 ini. Siapa gitu. Kalau saya melihatnya Pak Prabowo tidak logis. Kalau beliau tidak maju capres. Nah itu. Tidak logis ya. Kenapa tidak logis. Paling tidak logikanya yang digunakan oleh Pak Hasim yang sudah terungkap. Ya kan. Masa. Kami ini cawapres. Oh ya. Gitu. Karena. Empat kali. Beliau maju. Tidak dalam posisi sebagai apa-apa. Tidak merupakan pejabat publik. Bukan anggota kabinet. Apalagi. Nah sekarang Menteri Pertahanan. Wah bukan siapa-siapa aja maju. Masa sekarang udah Menteri Pertahanan malah nggak maju. Itu survei bagus pula. Survei bagus pula. Partai makin kuat. Karena banyak kan suara-suara dari pendukung Pak Ganjar. Kita lihat. Ingin menduetkan dua orang. Itu tadi. Caranya. Caranya bagaimana. Bahwa ada keinginan untuk menduetkan wajar. Karena minimal itu melakukan penghematan anggaran. Minimal. Itu yang manfaat nyata. Itu manfaat nyata. Penghematan anggaran. Untuk pelaksanaan pemilu maksudnya. Tidak perlu dua kali. Yang kedua juga mereduksi energi bangsa. Supaya tidak berlebihan. Kalau bertarung dua kali kan berarti bertengkaran dua kali bangsa ini. Nah kalau sekali kan selesai dengan setelah selesainya pemilu. Yang ketiga juga mempersiapkan lebih lama. Untuk pemerintahan berikutnya. Kalau tanggal 14 Februari udah ketahuan tanggal 15 siapa menang. Kan dia punya cukup waktu sampai bulan Oktober. Untuk transisi. 14 Februari apapun alasannya. Kecuali dua putaran ya. Jadi anda mengharapkan. Misalnya itu dua pasang. Jadi 15 Februari sudah ada presiden elect lah. Jadi dua pasang misalnya. Kan tanggal 15. Paling tidak exit poll sudah bisa mengatakan siapa menang siapa kalah. Dan masih bisa magang lah sampai Oktober ya. Masih bisa magang. Begitu. Jadi paling tidak keuntungan-keuntungannya tahun untuk bangsa ini sudah ada. Oke. Nah ini kita kembali. Nah ini kita kembali. Nah ini kita kembali. Oke. Masuk P3. Ya. Itu yang pernah tanya dulu. Kan gitu. Dan terutama kepada PDI berjuangan. Sebagai pemegang saham. Kita harus kritis terhadap teman sendiri. Siap. Ini enaknya kita ini ya. Sebagaimana pemirsa ketahui. Anak kami sekolah di tempat yang sama dulu ya. Jadi kami pernah bertemu. Enggak saya mau nanya gini nih. Ketika disebut P3 itu sebagai pemegang saham. Iya. Itu karena apa? Karena cawap. Enggak karena. Hati-hati nih sebelum masuk ke sini. Iya. Karena kedekatan. Misalnya ideologi. Nasionalis, religius. Iya. Atau karena pernah sama-sama maju dulu kan. Ibu Mega dengan Hamzah Has. Atau karena ada cawapres yang disodorkan. Pertama tentu karena kedekatan historis. Sebagai partai yang sama-sama terzelimis. Panjang Ordebaru. Gitu satu. Gitu. Jadi sama-sama pernah menderita kita. Sebagai partai yang sama-sama dilaporkan ya. Iya lah. Gitu. Kemudian yang kedua kita pernah bersama juga dalam pemerintahan Witunggal. Mega Hamzah. Iya. Yang ketiga tentu karena kita hari ini menyerupakan pasangan partai yang saling melengkapi secara ideologis. Spektrum nasional ini adalah nasionalis religius. Iya oke. Dan itu terwakili dengan PDIP dan P3. Dan yang terakhir karena memang kita mengajukan cawapres. Tapi kan belum putus kalau yang terakhir. Loh iya betul. Yang paling besar sebagai pemegang saham saat ini. Satu, dua, tiga, atau empat. Iya. Maksudnya satu, dua, tiga, atau empat. Kan tadi satunya itu historis. Oh iya iya. Yang kedua kita bersama-sama. Yang ketiga spektrum. Yang keempat ini menyodorkan cawapres. Yang mana yang lebih besar? Yang kelima. Ada yang belum saya sampaikan. Yaitu. Yaitu bahwa hari ini yang firm memiliki golden ticket untuk maju sebagai capres. Hanya Mas Ganjar. Karena yang lain kan belum cukup kendaraannya. Atau belum tentu akan bertahan sampai dengan tanggal 20 waktu. Yang kelima ini malah anti-tesa sebetulnya. Karena justru karena orang itu punya tiket. Maka dia bisa milih-milih. Ini cawapres Anda. Tunggu dulu ya. Ini cawapres ini dari PAN. Tunggu dulu ya gitu. Karena dia megang golden ticket. Betul. Jadi saya belum menganggap itu sebagai saham loh. Ya. Tetapi prakteknya kan sudah ada komunikasi sebelum kita datang ke PDI. Pak juga sudah ada komunikasi. Betul. Bukan soal komunikasi formil ketika kita datang. Itu kan formilnya saja. Sebelumnya kan komunikasi antara ketua umum kami dengan DPP PDI Berjuangan itu juga sudah berjalan. Dan ada pembicaraan-pembicaraan. Sandi kalau nonton gini. Ada pembicaraan-pembicaraan. Sandi kalau nonton gini. Tuh. P3 akan sodorkan dua nama cawapres menampingkan jar. Oh dua ya. Ini gimana nih mas? Sampai dua nama ini. Siapa nih dua? Ya nggak bisa saya sampaikan disini dong. Nanti offside saya sama ketahuan. Sandi? Ini tetap. Sandi mulai-mulai gini. Jadi nggak pasti. Nah jadi. Bener nggak ini? Sandi dan Pak Eri. Bener nggak ya? Hebat Gus Romy. Tiba-tiba. Mas Romy, bener nggak ya? Dua nama ini Sandiaga Uno dan Eric Tohier. Belum kita konfirmasi lah. Nanti Bang Juli lah. Nanti lagi lah disini lah. Jangan edisi Juli dulu. Jadi ini tergantung pemilik saham lah. Iya. Nah kalau Pak Anies. Kalau Pak Anies. Tanyanya mesti sama partainya dong. Jangan saya. Lu kan yang ingetin bu. Tadi kan Prabowo. Prabowo tadi Mas Romy nya. Loh iya. Saya kan cuman menyitir Gus Dur. Oh kan begitu. Anies sebelum ada ya Pak Gus Dur. Ini kucing gede bos. Iya. Kucing gede kalau jatuh ini bisa. Ada tuh yang jatuh dari mana mobilnya. Nah makanya kan. Yang menyampaikan kelegoan kan beliau. Makanya kita harus cek dari tiga nama di survei. Mana yang paling mungkin ini untuk legowo gitu. Legowo tuh mundur. Secara formal hari ini. Mas Ganjar sudah gak mungkin untuk mundur. Oke. Kenapa? Karena sudah dideklarasikan secara resmi. Sudah diumumkan sebagai capres. Dan memang dilakukan oleh partai politik. Yang merupakan pemegang golden ticket. Dan incumbent hari ini. Bahkan ketika hari kemarin. Pak Jokowi sudah hadir di sekolah partai. Kemudian menegaskan di dalam pertemuan tertutup. Ada salah satu ketua PDIP dari Riau. Kalau gak salah saya baca tadi. Mengatakan bahwa. Kalian percayalah sama saya. Saya tahu bagaimana saya menempatkan diri. Artinya. Itu mengkonfirmasi. Kemana arah dukungan Pak Jokowi. Kemana? Ya ke Ganjar. Buat saya ke Ganjar. Pertama. Berapa lama Pak Jokowi mencoba mengendorse Ganjar. Dibandingkan dengan yang lain. Sebelum kemudian diumumkan oleh PDI Perjuangan. Yang kedua. Berapa intens. Artinya kita bicara intensitas itu. Kualitas komunikasi Presiden. Kita akan menyampaikan kepada publik. Yang begitu terang-benderang. Sampai kemudian mengatakan. Misalnya rambutnya putih. Misalnya. Kemudian yang ketiga. Ketika diumumkan. Presiden itu ada di situ. Dan berpidato. Yang keempat. Pulangnya dari situ satu mobil. Dan kemudian keesokan harinya. Satu pesawat. Dan kemudian sholat id bersama-sama. Apalagi yang mau kita tunggu. Dan terakhir. Kemarin. Semua relawan. Hampir seluruh relawan. Hampir seluruh relawan. Itu sudah memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Saya begitu Mas Romy ngomong. Komunikasi panjang segalanya. Saya langsung ngelirik jaketnya. Prof. Eh gitu. Ini. Kita di ruangan Pak Isadieska ya. Betul. Maksudnya cowok pres. Game changernya itu di sini. Tapi saya pernah nanya. Langsung ke Pak Presiden. Soal U20 ini kemarin ya. Wah ini. Mas. 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 Tapi dua minggu urus bola, Bapak ngomong capek. Pusing, capek. Pusing, capek. Siapa yang bilang gitu? Presiden. Presiden, saya tanya itu. Waktu di acara PAN ya? Iya. Kumpul bersama, ada kemudian koalisi besar. Apa yang lebih berat urus bola daripada urus COVID, Pak? Jawaban Presiden selengkapnya? Oh itu iya guyo. Sudah, sudah pada tentu itu bukan guyon. Iya, 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 iya. Itu guyon apa? Itu guyon apa? Presiden dua tahun COVID, dalam preskon-preskon PPK nggak pernah bilang capek. Dua minggu urus bola, pusing dan capek. Jangan-jangan yang dua tahun itu yang guyon. Menerjemahkan itu. Dia menyampaikannya dengan guyon nggak? Nggak. Nggak ya? Oh tapi bukan guyon. Karena tertutup kan? Iya betul. Terus jawaban pertanyaan kedua soal Ganjar Widodo. Ya itu analisanya. Kamu apa? Ganjar suara muda? Orang lebih tahu. Udah benar kata-kata gitu. Membacanya gimana itu? Pertama saya, kalau saya membacanya ya. Ini versi saya, Gus Romi boleh bantah gitu ya. Pertama versi saya, bisa jadi benar seperti itu. Ganjar sudah bukan... Ganjar Widodo. Ganjar Widodo atau ganjarnya Pak Jokowi lagi. Pertama. Kedua, Pak Jokowi mau ngindarin diskusi sama saya aja. Ya udahlah, jangan tanya-tanya itu. Gua iain aja. Ya udah bener lah, serah kamu lah itu. Serah NPE. Tapi gini, Mas Romi. Siapa sih yang ngundang? Ini bawaan nyampe nih. Makhluk liar nih nyampe yang bawa. Ini pemret dari media maksudnya. Makan basonya banyak amat. Tapi gimana, Mas Romi menjelaskan ketika presiden harusnya sudah narasinya tidak ada narasi tanggung lagi. Nah, betul. Tapi justru malah ketika di acara musra, presiden bilang, Ojo ke susu. Ojo ke susu. Ojo ke tabis siki. Kemudian ada gestur-gestur dan public appearance baik di publik ataupun di media sosial. Yang menampilkan kemesraan dengan Pak Prabowo begitu tebal. Nah, dan simbol-simbol yang ditunjukkan. Hormat di acara musra. Yang di IGN Anam Mangrove. Satu hari setelah acara musra, presiden bersama Pak Prabowo menanam Mangrove. Sebelah-sebelahan. Ada Menteri yang lain. Ada Menteri yang nasib tapi di ujung. Betul. Dan kalau kita lihat media sosialnya Pak Prabowo, eh Pak Prabowo, Pak Jokowi. Waktu deklarasi, tidak ada satu pun postingan dari Pak Jokowi yang me-selebrasi deklarasi Mas Ganjar. Pak Jarif, Pak Jarif. Yang kedua, waktu tadi Anda bilang Pak Jokowi itu, apa namanya, sholatib bersama gitu ya dengan Pak Ganjar, ya ada gambar Pak Ganjar tapi captionnya saya dan istri melakukan sholatib. Sementara Pak Prabowo ada satu postingan khusus di meja makan rumah pribadi presiden di tempat yang sangat privat. Oh iya, ada lebaran itu. Kayaknya jarang sekali presiden memposting foto di tempat yang mungkin terlalu privat. Sama ini IG-nya Pak Jarif. Iya, yang tadi Tonic bilang bahwa Pak Jokowi di acara musra, ketika sepedaan, juga pake gestur hormat. Selayaknya dianggap oleh profesor komunikasi politik yang waktu itu saya telepon dari penompel. Nompen. Waktu itu dari penompel, aman. Walaupun ada apa-apa ikut hukum sana. Lebih parah. Sebetulnya lebih parah. Itu penjara untuk pengadilan. Iya, ini jaman Pol Pot ya, Nek? Iya, iya, iya. Oke, mas. Lupa. Mas, suruh. Mas, suruh. Kalau saya begini ya. Gimana Anda menilai itu? Saya menilai dari awal saya... Karena kondisinya beda. Di podcast, di podcast NT saya bilang. Ampun nih gue. Di podcast NT. NT kayak anak ESD. Ayo gue, silahkan. Saya bilang dari awal, memang ini adalah bahagian dari All the Presidents Man. Yang saya pinjam dari film tahun 1976 itu. Iya, iya, iya. Kan saya bilang dari awal, ini nanti ujiannya bisa jadi akan menjadi Ganjar Sandi dan Prabowo Eri. Sehingga empat ini menjadi semuanya. Ini friendly match. Friendly match. Kalau kata El Munches kan. Saya emang bola gajah bukan? Apakah kemudian akan bersama Anis atau tidak, ya kita tunggu apakah memang deklarasi yang rencananya konon pertengahan Juli nanti dari koalisi perubahan ini akan terus berlangsung atau tidak. Sudah berapa kali ada deklarasi? Iya, artinya... Sudah berapa kali tidak terlaksana janjinya. Ini kan tinggal kita tunggu saja itu. Nah, kembali lagi kepada posisi ini. Pak Jokowi untuk mencalonkan... Ini berarti ada empat skenario. Ganjar, apakah Sandi akan masuk atau tidak menjadi wakilnya Ganjar. Kemudian Prabowo sebagai capres. Dan apakah wakilnya Anis akan erik atau tidak. Satu skenario kan sudah selesai, Ganjar sebagai capres. Dia harus garap dong Prabowo sebagai capres. Dan ini yang sedang diperankan oleh presiden hari ini. Dia ini presiden? Presiden. Beliau kan harus memperankan. Bagaimana meng-endorse setelah Jokowi meng-endorse Ganjar yang sebelumnya bukan Ganjar. Di PDI Perjuangan sendiri yang kita lihat narasi yang muncul waktu itu bukan Ganjar. Ada Dewan Gentral versus Dewan Kopra dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya Ganjar berarti tugas Pak Jokowi untuk... Eh Dewan Kolonel, sorry. Agak trauma Dewan Gentral. Ya, 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 sorry salah. Jadi itu sudah selesai kan. Tugas yang satu A-nya ini sudah selesai. Satu B-nya simpan dulu. Dua A-nya belum. Jadi sekarang ini bicara dua A. Sandi. Untuk meng-endorse. Bukan, meng-endorse Sabres yang kedua. Oh, Sabres. Tapi apakah itu diketahui oleh pihak pertama? Artinya Bu Mega meridoi nggak Pak Jokowi ikut berdansa meng-endorse dan mengatur? Ya, kalau meminjam jawaban Ibu kemarin kan gimana cara saya menekan presiden? Gimana cara saya memaksa presiden untuk kemudian tidak ikut bahasanya cawe-cawe tadi di awal kembali? Ikut menangani? Menangani. Menangani? Ya, artinya ya itulah Pak Jokowi. Pak Jokowi kan saya pernah katakan, lagi-lagi di podcast NT saya bilang waktu itu, Pak Jokowi itu kartu yang lagi dikocok pun dimainkan. Bahkan kartu yang di luar meja pun ditarik ke mobil untuk pahit. Lagi dikocok pun dimainkan. Joker orang pun diambil ya. Nah, itu lah. Itu canggihnya beliau. Saya nggak ikut ya kalau yang begini-gini ya. Joker main kartu. Enggak, bukan. Itu kan kacau bener itu. Orang main kartu, dikocok, udah langsung dimainkan. Enggak, bukan. Kartu orang juga diambil. Ya nggak apa-apa kalau dibolehkan, bro. Enggak boleh lah. Ini bahaya nih, perempaman ini saya laporkan. Saya ini penompel, bro. Enggak, hati-hati loh. Orang main kartu, lagi dikocok, sudah dimainkan. Terus kartu orang lain juga diambil. Kenapa saya katakan begitu? Wah, bahaya ini. Karena Presiden memiliki seluruh resource yang berupa informasi. Oh iya. Lebih awal dan lebih lengkap dari seluruh pemain politik yang ada di Republik. Ini menurut saya adalah sebuah kelebihan yang kemudian oleh Pak Jokowi setelah dia mendapatkan potret dari berbagai survei yang menegaskan bahwa beliau masih super opinion leader. Yang memiliki judgment minimal mengarahkan 15-16% pemilih. Itu beliau gunakan. Nah, privilege politik itu yang beliau gunakan. Dan Bu Megang tidak kuasa untuk menahan Presiden berdansa dengan Presiden. Kemarin Bu Megang menyampaikan secara terbuka bahwa gimana caranya menekan Presiden. Nah, Gus Romy ini menarik. Ini diskusinya agak paradigmatik dikit. Hmm, bagus. Jadi, ini karena Prof Ege ngomong di Penompen kan. Penompen itu kan ada Hun Sen ya. Ya. Nah, Hun Sen ini raja itu kan ya memang seorang penguasa gitu. Tapi di dalamnya internal konfliknya cukup kencang. Karena konstruksi kenegaraannya tidak heavy presidentialism. Nah, karena instability di dalamnya ya kan pertarungan internal di dalamnya terjadi lebih dinamis. Makanya stability dan efektif otoritarian itu gak bisa terlaksana di sana gitu. Walaupun mereka memonopoli kekuasaan gitu. Nah, tapi di Indonesia kita kan heavy presidentialism. Ya. Kenapa Pak Jokowi bisa posisinya agak setara dengan partai politik dalam pengajuan calon-calon ini? Karena ya seperti yang Gus Romy bilang tadi bahwa semua resources dipegang oleh... Presidensialism itu sangat kuat. Sangat kuat. Yang kedua ini salah bilang Pak Jokowi itu bukan setara dengan partai politik. Pak Jokowi di atas partai politik. Ya. Kenyataan hari ini. Nah itu lebih radikali. Empat ketua umum partai. Dengerin dulu, dengerin dulu. Iya. Empat ketua umum partai menjadi pembantu presiden. Ini headline ketiga nih ya. Lebih radikali. Presiden Jokowi di atas partai politik. Ini lebih radikali. Presiden Jokowi di atas partai politik. Bukan setara. Tapi di atas. Kenyataan politik ya. Maka gak? Headline yang kedua tadi yang main kartu masuk. Headline. Pak Jokowi ibaratnya mau main kartu. Masih dikocok sudah dimainkan. Make it clear. Terus kartu orang lain juga diambil. Itu masuk gak? Headline. Enggak. 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 Ini bukan sisi ketatanegaraan. Acara ini hebat bener loh ini. Coba kita olah dulu yang ini. Pak Jokowi di atas partai politik. Diulang lagi. Bukan judgment ketatanegaraan. Ini adalah judgment politik. Realitas politik. Realitas politiknya. Bukan ketugas partai. Bukan. Itu kan formulirnya. Yang kita bisa arah sekarang. Apa? Realitas politiknya. Fakta politiknya hari ini adalah. Jokowi ada di atas partai politik. Dan bukan ketugas partai lain. Satu. Satu. Fakta politiknya. Kira-kira begitu fakta politik yang sekarang kita hadap. Yang kita terima hari ini. Yang kita lihat hari ini. Apa? Yang kita lihat dari ini. Kalau menyitil boleh dong. Boleh. Kita di TKP soalnya bro. Gak dipenomber. Pak Jokowi secara resmi tetap petugas partai politik yang mengiriminya. Formil. Yang menjadi anggotanya. Formil. Tetapi dalam praktek hari ini kan tidak lagi. Kenapa? Karena Pak Jokowi banyak melakukan manuver-manuver yang pasti bukan karena tugas. Kan itu jelas kita lihat selama 10 tahun terakhir ini. Misalnya. Sebelum bicara misalnya. Dan itu bukan cawe-cawe. Ya kan? Manuver. Manuver itu beda dengan cawe-cawe. Dan kalau kita lihat misalnya sekarang. Berapa ketua umum yang ada di dalam. Pak Zul. Partai Emanat Nasional. Golkar. Partai Kedua Pemenang Pemilu. Kemudian Pak Prabowo Subianto. Ketua Umum Gerindra. Partai ketiga. Pemenang Pemilu. Kemudian. Pak Mardiono. Pak Mardiono. Ketua Umum Saya. Jadi praktis empat dari tujuh partai politik. Tujuh koalisi. Yang ada di dalam koalisi pemerintahan. Lebih dari separuh. Gitu. Sehingga memang kalau kita kemudian melihat. Bahwa Pak Jokowi itu secara fakta. Berada di atas partai politik. Memang bunyi. Tapi ini ada yang menyelamatkan. Anda tadi gak menyebutkan Bu Megawati ya? Enggak ya? Enggak. Kan yang menteri aja. Yang menteri. Kan artinya walaupun bukan menteri. Tapi kita bicara di atas atau bukan nih. Partai politik. Ya kan? Yang mendukung gitu ya. Ternyata gak menyebut Bu Megawati ya? Enggak. Jadi artinya Pak Jokowi tetap di bawah Bu Megawati. Karena bertugas partai. Ya 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 ya. Pasti. Oh pasti pasti. Gak gak aman nih. Tapi di atas Pak Surya. Kan ketika bicara di atas partai politik. Partai politik mana? Kan minimal 4 ini. 4 ini 4. Nah itu maksud saya. Kalau Pak Surya gimana? Presiden dengan Pak Surya? Relasinya sekarang. Nyatanya Pak Presiden dengan Pak Surya hari ini bisa berhadapan secara politik kan? Berarti Pak Surya tidak merasa di bawah Presiden. Dan Presiden juga tidak merasa di bawah Pak Surya. Bisa jadi itu yang kemudian. Orang melihat secara. Jangan lu pikir Jokowi itu gak usah engkap. Ya. Jokowi di istana soal Pak Surya. TKP soal TKP. Bisa bisa di konteks fakta politik hari ini bisa setara. Tetapi kalau kepada empat ketua umum, nyatanya ini adalah batu presiden. Mos, hampir semua partai itu presiden di atasnya. Secara struktur, tetap politik. 4-1-1 poinnya. Kalau main bola itu 4-1-1. Empat ini Pak Jokowi di atasnya. Yang satu tadi sama, tidak merasa di atas. Yang satu Pak Jokowi di bawahnya. Masih ada satu lagi? Kan tujuh total. Satu lagi siapa? Oh, Caimin. Caimin, itu masuk yang 5 ya? Caimin gimana nih? 5-1-1. Masuk dalam? Masukkanlah kepada Caimin. 5-1-1 enggak? Saya tidak bisa mengistilahkan 5, karena formulanya kan memang beliau menjadi wakil ketua DPR. Tidak berada di dalam kabinet. Tapi maksudnya secara faktualnya gimana? Ya perasaan kawan-kawan gimana gitu aja. Kalau ke Caimin ini kan beliau punya kecanggihan tersendiri. Caimin bisa ganti-ganti ya? Boleh enggak pertanyaan ilmiah lo ini? Boleh, boleh, boleh. Karena ini pertanyaan saya juga ilmiah kan? Iya benar, itu sangat ilmiah ini sebenarnya. Pertanyaan yang ilmiah ini menyatakan gini nih, pelan-pelan ya. Cari nyaman terus. Saya ngecokinya dengan tenang, betul nih ya. Malu enggak keempat pimpinan partai itu? Ya? Malu enggak keempat pimpinan partai itu? Berada di bawah presiden. Dengan kedudukan empat satu-satu tadi. Malu enggak? Kalau itu ya mesti ditanya kepada mereka. Nanyanya empat pimpinan partai malu enggak? Saya enggak bisa jawab dong. Enggak sanggup menjawabnya. Ya memang tidak punya otoritas juga untuk menjawab. Tetapi itulah konsekuensi. Maksudnya seorang ketua partai politik menjadi pembantu presiden. Gitu. Itu konsekuensi. Dulu, 2014 ketika P3 juga pertama kali menggeser peta politik nasional dengan bergabung ke Jokowi. Waktu itu kita kan belum menyusun kabinet. Maaf, bukan kita. Maksudnya Pak Jokowi belum menyusun kabinet. Dan kemudian masih KMP versus KAIHA ya waktu itu ya. Nah, terus saya bergabung di situ. Dan kita mengajukan Menteri Agama pada waktu itu. Pak Jokowi sempat menyampaikan, tapi kalau Mas Romy harus mundur dari ketua umum. Nah itu yang saya kemudian katakan, wah enggak bisa Pak. Karena saya ini sudah harus mundur. Karena saya ini dipercaya oleh Muhtamirin menjadi ketua umum. Dan rasanya P3 akan menghadapi badai dalam satu tahun ke depan. Karena waktu itu kita dualisme kan. Dan kalau itu terjadi. Di pemerintahan yang kedua boleh gitu ya? Di pemerintahan yang kedua boleh. Nah itu strateginya di situ. Enggak, bahkan tidak sampai dua, satu setengah. Karena Pak Erlangga kalau itu langsung ujung. Satu tiga per empat lah. Ya. Lima per empat. Empat per lima. Nah ini nyambung di... Karena waktu itu saya sempat sampaikan juga ke Presiden ketika beliau menyampaikan syarat itu. Pak, menurut saya syarat ini malah justru merugikan Bapak. Kenapa Mas? Kan kalau ketua umum rangkap jadi menteri nanti waktunya tidak bisa optimal. Betul di sisi tinjauan itu. Tapi secara politik. Bapak memasukkan ketua umum menjadi anggota kabinet. Iya. Itu menjadikan seorang ketua umum partai. Pembantu Bapak. Dan itu dibawa Bapak langsung naik. Saya bilang begitu. Mungkin. Mungkin. Saya tidak berpertensi. Itu saran Anda berarti ya? Saya tidak bisa mengklaim itu saran saya. Mungkin salah satu saja. Ada saran yang lain. Akibatnya banyak loh. Ini pernyataan-pernyataannya akibatnya banyak. Kalau kita ilmiah ya. Jadi misalnya ada orang mengatakan. Yang ini petugas partai. Sementara yang ini petugas rakyat gitu kan. Iya kan? Itu harus dinyatakan bahwa Anda sebetulnya. Adalah pembantu dari petugas partai. Ini ya. Jadi semuanya. Anak-anak. Si logis semuanya. Si logis semuanya. Si logis semuanya. Si logis semuanya. Berarti. Betul. 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 Masuk nyambung. Penompen ini canggih juga ya. Betul. Ini bukan penompen. Salah-salah. Bukan. Sampai angkorwan lah. Tapi karena. Gak bisa juga. Karena Bu Mega menyebut diri beliau juga petugas partai. Iya. Betul. 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 Pembantu dari petugas partai. Betul gak itu jadinya? Saya tidak mengatakan itu. Si logis semuanya memang begitu. Si logis semuanya begitu ya. Sejak Pak Harsa terpilih Desember 2020 di Makassar sampai dengan KIB terbentuk Mei 2022 memang ada upaya penganisan yang dilakukan pada waktu itu. Oleh? Oleh. Oleh. P3. Saya melihat bahwa yang dilakukan Pak Muldoko gak ada hubungannya dengan Presiden. Sebagai insan politik itu kebebasan Pak Muldoko. Kita melihat bahwa harus dicari pelanggaran konstitusi yang serius sebelum itu diterima atau ditolak gitu ya. Soal umur. Soal umur ya kan? Ya kan? Gak boleh hanya berdasarkan hidup dimulai pada usia 40 atau 30. Kalau 30. Ilmiah untuk bagaimana paradigmatiknya membayangkan Kaisang anak muda yang luar biasa dalam sempat bola, lincah dan segala macam. Kemudian tiba-tiba dicalonkan menjadi wali kota depo.